ini cumi-cumi masuk sendiri kesini iya iya loncat loncat pulau mensemut ya yang terkikis itu ya Bang ya ini bekas makam ya Oh ini bekas makam ya yang disini ini lari ke sini Oh tengah ini lapangan apa pola kaki seluas sampai sana ya iya nih akan tumbang nih pos ini berarti akan menunggu giliran juga ya tumbang juga ini kalau dipikir-pikir memang tak layak untuk dihuni tapi bagaimana lah itu salah satunya tempat kita cari makan Hai teman-teman jumpa lagi dengan saya yaitu di eksplor pulau terjauh dari kepulauan Lingga berjalan kali ini saya mengunjungi pulau terjauh dari kepulauan Lingga yaitu pulau pulau mensemut kalau di Google Earth atau Google Map pulau ini bernama selentang awalnya saya mengetahui pulau ini dari kenalan saya di Lingga menurutnya pulau ini terancam punah alias tenggelam dikarenakan pasir dari pulau tersebut terkikis oleh gelombang lautan atau lebih dikenal abrasi selanjutnya saya mencoba mencari tahu di sumber lain dan saya mencoba googling terkait pulau mensemut ternyata benar banyak sumber lain mengatakan bahwa pulau ini akan hilang di pulau ini sudah ada perunduknya yaitu dari suku Kat atau suku laut yang sudah berpuluhan tahun tinggal di pulau tersebut dengan mata pencarian utamanya adalah nelayan dimana total keseluruhan kepala keluarga disini ada kurang lebih 20 kepala keluarga yang tinggal di pulau tersebut pulau mensemut adalah pulau terluar dari kepulauan Lingga dan sangat jauh dari pulau-pulau lain sebab sudah tidak ada pulau lain lagi selain pulau mensemut jika diteruskan ke arah timur maka akan tembus ke pulau Kalimantan dan jika ke selatan akan tembus ke pulau Bangka Belitung jadi ombak dan angin kenyang disini sudah pasti besar sebab tidak ada pulau-pulau lagi yang menghalangi pulau ini pemerintah setempat sudah menghimbau bahwa pulau mensemut sudah tidak tidak layak untuk dihuni akan tetapi masyarakat setempat masih berat hati untuk meninggalkan pulau yang sudah memberikan nafkah dan sumber pencarian rezeki mereka sejak turun-temurun menurut warga sekitar memang di sekitar pulau mensemut ini terkenal dengan ikannya yang melimpah ruah bahkan cumi-cumi dan ikan melompat dan masuk sendiri ke dalam sampan tanpa ditangkap atau dipancing pulau mensemut sudah tidak ada fasilitas seperti moh shola untuk tempat mereka beribadah dan generator listrik untuk penerangan rumah mereka yang biasanya akan nyala dari jam 6 malam dan akan mati di jam 9 malam dan kali ini seperti biasa saya mulai dari pelabuhan Tanjung Punggur Batam menuju Seitanam di sini tiket mulai buka jam 9.30 pagi sebab kapal penyeberangan biasanya akan berangkat pada jam 10.30 pagi ke Seitanam jadi sambil menunggu antrean di tempat tiket kami menyempatkan menikmati salah satu makanan khas Batam yaitu nasi lemak pelabuhan Tanjung Punggur Batam tidak pernah sepi sebab pelabuhan ini hanya melayani rute di Kepulauan Riau saja hal ini untuk mendukung kebutuhan ekonomi di Kepulauan Riau dan kali ini rute saya menuju ke Seitanam hingga untuk lama perjalanan ke Seitanam membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam setelah lamanya perjalanan yang saya tempuh akhirnya saya sampai di Seitanam dan kebetulan Alhamdulillah cuaca pada waktu itu baru saja selesai hujan setibanya di Seitanam saya langsung disambut oleh Pak Rahman yang kemarin mengantarkan kami ke perkampungan orang suku laut waktu saya menuju ke Perahu Pak Rahman kami melihat aktivitas warga di sana sedang memindai sepeda motor mereka dengan mengangkat motornya menggunakan tangan mereka dari Perahu ke Jetty memang warga disini semangat dan perjuangannya gigi sekali ya Oh ya begitu sampai di Seitanam saya singgah sebentar ke rumah Pak Rahman di Tanjung Kulit hal ini untuk persiapan perjalanan panjang kami ke pulau ujung dan terluar di Lingga Perjalanan sore hari kami dimulai kami berencana akan bermalam di pulau Pena'ah agar besok paginya kami bisa melanjutkan perjalanan ke pulau mensemut sebab menurut informasi ombak dan angin kencang di sana cukup besar jadi kami berencana berangkat pagi hari dari Pena'ah akhirnya jam 8 malam setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam dari Tanjung Kulit Seitanam kami sampai di pulau Pena'ah dan disambut oleh kepala RW di pulau Pena'ah sambil berbincang tentang tujuan utama kami yaitu pulau mensemut kami diberikan beberapa informasi oleh Pak Hai ketua RW dari pulau Pena'ah bahwa lama perjalanan dari Pena'ah ke pulau mensemut akan menempuh kurang lebih 1-2 jam dan disana memang ujung terluar dari kepulau Ningga enggak ada pulau lagi setelah sampai disana kami diceritakan bahwa pulau ini jauh dari kemana-mana seperti kapal yang terombang hamping di lautan yang lepas akhirnya jam 3.40 pagi perjalanan kami dimulai ombak besar menyambut kami dengan menggunakan alat seadanya saya hampir putus asa karena tidak tampak pulau mensemut dari mata telanjang dan tidak ada lampu warga di tengah sana semakin ketengah bot atau pompong kami semakin diterpa oleh angin dan ombak yang kencang sehingga membuat pakaian kami basah kuyuk disini mental saya diuji namun dengan giginya Pak Man dan pengalaman berlayar beliau perahu kami terus maju dengan haluan sejati yang tak pernah berubah arah pada akhirnya Pak Man melihat lampu gelap gelip seperti lampu perahu pada umumnya nampak nanjauh disana dan Pak Man yakin bahwa itu adalah pulau mansemut akhirnya kami mulai mendekat dan benar ternyata ada sebuah pulau nanjauh disana itulah pulau mansemut pulau terluar dan terjauh di Kupulauan Lingga nah angin utara kalau angin utara gimana gelompangnya udah 3-5 meter tapi masyarakatnya dia masih tetap tinggal disini menunggu pulau ini kok bisa ya dia masih bertahan disini ya apa alasannya alasan kuatnya ya Halo Pak hujan Iya satu jaman disini mengapung-apung iya angin kencang betul ya misalnya kalau cuaca bagus matahari terbit ini cumi-cumi masuk sendiri kesini iya loncat dia mungkin ada ikan ngejar ya jadi cumi-cumi teman-teman loncat sendiri nih jadi tanpa dipancing mana ada lokasi sama sekali itu tadi loncat sendiri ke perahu kalau lanjut kesana itu Kalimantan kita baru sampai ya teman-teman di daratnya angkeriknya tadi jam 5 pagi subuh tapi dijemput sama penduduk setempat di pulau mensemut dan anehnya disini ada perkampungan teman-teman disini ya wuhh tayangkan kita sudah sampai ya sudah sampai disini enggak ada lagi pulau wuhh dan anehnya disini ada perkampungan ya teman-teman kita ada di pulau mensemut ya infonya sih sekitar 14 atau 16 keluarga disini dan apa dan disini di tempat ini katanya si suku laut ya nah disini dia tuh bayangkan saya heran kenapa masih bertahan ya disini dia di tengah lautan jauh dari daratan berjam-jam terus tidak ada bukit atau apa yang menahan jika ada cuaca buruk wuhh sedangkan tujuan kita disini tuh mau kita larikan tidak mungkin udah turun-menurun turun-menurun ya orang tua dulu tinggal kan dan juga disini tuh agak dekat kita mancing gitu mancing ikan jadi kalau untuk bahan minyak ini kan tak perlu banyak-banyak kita keluarnya iya makanya masih bisa lah kayak gitu untuk tahan hidup gitu disini sekarang disini ada berapa keluarga kepala keluarga kita 20 oh 20 keluarga ya semuanya iya 20 terus kalau ini kalau air tawar ngambil biasanya nempung air hujan atau gimana kalau disini yang sekarang tuh yang paling besarnya inilah air hujan oh air hujan ya air hujan tapi kadang-kadang kapal besar wih kadang-kadang sampai 3-4 bulan juga kemarau itu nyemberang tuh ada 1 jam lebih ke sebelah sana kan sana ya? iya bukan pulau ini kan pulau sana lagi ngambil air tapi ya mau kita nyerah kan tidak mungkin tidak mungkin ini lagi udah masih penting kan pak udah ada bot ini kan dulunya pakai sampan kayak kita tadi kecil ya? iya astaga dari orang tua duluan bawa 8 biji kadang-kadang jirgen dari sana ke sini 1 jam 2 jam? kalau pakai sampan kan dari pagi sore baru sini lagi nyampe? iya ngambil air iya hahaha di sini pak ladri infonya tanahnya makin tergerus sama air laut itu bener makin kecil ya? makin kecil ini pulau tergerus kalau mau dibicarakan masalah teki kes dulunya pulau ini memang besar sedikit besar besar tapi kadang-kadang kan berharap lagi kalau angin angin utara panjang sana pasirnya kalau angin selatan balik ke sini lagi pasirnya pasirnya muter muter-muter tapi memang dulunya besar pulau kalau dulunya besar pulau ini besar ada ini ya kalau mau diceritakan rumah sekolah kan di belakang sana oh ada sekolah sini? dulu? jaman saya lagi sekolah duluan tapi ada sekolah ya tapi sekolah memain sudah tahu ini kan ada ada dulu besar tapi mengecil mengecil pulau nya mengecil ya itu pula mengecil terkikis terkikis itu kan di belakang itu kan ada beberapa biji gelombangan terkikis oleh gelombang ini kan pasir ini kan terkikis jadi kan pindah ke sini pindah jadi ujung-ujung kumpul lah sebelah sini semua di belakang sini karena terkikis makanya pindah sini semua kalau mau dibicarakan dibilang rawan memang agak rawan tapi faktor ekonomi kan untuk menurunkan orang tua kita tahankan juga ada nggak pemerintah yang ke sini? ada 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 dulunya di sini itu kita cerita sesuatu selanjutnya kan pemerintah itu izinkan bahwa Pulau ini akan hanggar dan juga tidak layak dihuni dan juga dibangun rumah jadi oh pemerintah sudah memberitahu bahwa pulau ini tidak layak dihuni dan akan hanggar iya ada tapi katanya namanya perut namanya perut ah walaupun tenggelam kita pikir tenggelam semua itu masih kami tahankan sampai dikasih tahu carilah tempat tinggal kami bisa bantu ah gitu dia akan bantu bangun rumah bantu tapi jawaban warga sini gimana itulah kadang ada sebagian mau dan ada sebagian tidak mau jadi kebanyakan yang tak mau ini yang mau nih ikut-ikut juga kan masalahnya nama perut ini kan susah tidak mau karena alasan di sini tempat kehidupan nelayan nelayan dan gampang cari ikannya mudah tidak banyak makan solar atau iya itulah tujuannya yang agak berat pindah dari sini itu dijual kemana biasanya ikan-ikannya hasil tangkapannya ada yang ngambil ada yang ngambil ya dari tokenya lah ada toke dari pancor Pak Sucing seminggu itu dua kali ke sini memang puluhan tahun memang Sucing kalau sandainya ada yang mohon maaf ada yang meninggal contoh biasanya di mana di kuburnya atau dibawa ke dua jam ke darat sebagian ada juga dibawa ke tempat lain ada juga sebagian di sini dikuburkan di sini kalau mau diceritakan masalah kuburan orang kalau meninggal orang tua kita dua-dua sudah meninggal kuburnya di sini di sini ya ada nanti di sana ada nanti kita jangan di belakang rumah di belakang rumah ini di belakang rumah kemarin itu sangkingnya pasir ini hampir tegikis kan terabrasi tegikis jadi kami bongkar makamnya makamnya kami bongkar kami pindah lagi iya pindah lagi makamnya pindah lagi sudah berapa uji kan kami pindah makamnya dipindah iya kalau mau diceritakan masalah makam itu kita sedih juga kan tapi daripada di dikikis gelombang tulangnya lebih baik kita selamatkan ini yang terkikis kan ini teman-teman yang terkikis ya ini penduduk tempat ya teman-teman ya di sini ya Nah ini terkikis ya teman-teman jadi pulau ini dulunya luas sampai ke sana dan sekarang sudah mulai terkikis dan mulai terkikis dan dia adalah kampung-kampungnya di sini ya tuh ada 20 kakak di sini brah Pak di sini totalnya berapa rumah di pulau ini mas semut totalnya kan ada 20 kakak rumahnya berapa rumah totalnya rumah kalau rumah kita lihat banyak bahwa ada yang kerja juga di sini kan bikin rumah ada berapa kurang pahal udah tapi estimasinya sekitar sekitar 30-an rumah ya Nah ini pasir yang di bawah Ania ombak ya ya mutom utari dan angin pasir ini kalau musim selatan dia lari sini nah kalau angin utara jalan lurus sana ini ya Pak ya Oh iya eh berarti awalnya dulu di sini ya pasir ya ada ya Pak kalau angin utara di sini ada pasir jadi pasir yang di sini ini lari ke sini ya Oh jadi yang yang kami agak wala penambahan ini ini yang ada sama sekali untuk penambahannya nggak ada ya yang mulai terkikis di sini ya yang ada rumah dulu di sini Iya ada rumah ada rumah tapi udah terkikis sama ombak rumahnya nggak ada itulah ya takaran yang terkikis gelombang yang terkikis gelombang di rumah sini ya Iya itu penambahan tongkat itu Oh kalau tidak kan lomboh itu mana yang penambahan ini ya Masya Allah Oh ini ya makanya dia dikasih dikasih apa Bang dikasih tongkat iya iya ini ini yang menandakan ini kuburan di sana ya mana yang makam banget makam orang tua kita Oh ini makam amat ini oh ini ya gara-gara terkikis kalau enggak dari situ ya ini yang terkikis itu ya Bang ya habis ya tanahnya ini dia makanya dia makanya dipasangin ya ditambah lagi ditambah lagi nah ini makam sini Bang Oh ini masjid di rumahnya teman-temannya gimana Oh ini bekas makam ya tapi ini kalau udah nggak ada lagi kami pindah dibindahin oh ini makam juga ini ini ya bikin tangga itu bikin tangga untuk pergi jatuh karena kalau nggak ada pasir ini jadi awalnya pasir ini ah bukan eh awalnya tanah disini iya terus ambulas terkikis sampai naik tangga ya iya saking tingginya sekolahan dulu sekolah disitu di laut sana ya banyak banget yang terkikis ya oh sekolah sekolah SD kemarin tuh sekolah SD eh disitu ya itu disana di air itu berarti udah berapa meter ini terkikisnya ya wow emang harus segera pindah ini warga-warga warga disini harus segera pindah sih memang pulau nya sudah habis ini yang tengah nih ini lapang bola kaki yang mana ini yang mana yang ini yang tengah ini lapangan apa bola kaki oh sepak bola disini ya ya sepak bola kaki seluas sampai sana ya ini tak ada lagi bukan udah berapa meter lagi udah udah 100 meter ini terkikis dari sana kalau sekolah kalau sekolah dasar disana ya dan sedangkan pasir ini pasir baru ya ini pasir tambahan Pak ya ini ya Oh ini ada Oh ini tangganya ya saking tingginya ya wah teman-teman bener sih teman-teman terkikis sampai naik tangga begini ya tuh kalau mengharap pokok besar ini ya melindungi kita dari angin dari angin ininya tuh udah tumpang kan udah tumpang kan udah berapa pinci ini tumpangnya bisa dari kesana sampai kesini tumpang 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 berarti dulu pohon besar banyak di sini ada dari ini ada besar dari pokok ini ada lagi tapi tumbang tumbang tapi tuh hahaha sebelah sana ada tiga Pak tumbang jadi teman-teman eh kampung sini kampung apa pulau apa pulau mesemut sebenarnya dulunya luas ya layaklah dulunya pulau sebelum ada abrasif kikisan dari air laut gelombang karena posisi pulau nya memang di tengah laut paling ujung dan paling luar dari kepulauan lingga nggak ada lagi pulau lagi di depannya lagi nggak ada ini sudah paling luar kalau mau lanjut ke sana pulau Kalimantan dan di sini sudah terkikis kurang lebih bukan kurang lebih hampir melebih 100 meter terkikis tanah hilang sampai pohon-pohon besar yang dulunya banyak di sini tumbang seperti yang ada di depan ini harapan penduduk sini kalau ada angin badai ya ini pohon ini yang menghalangi dari terpan angin agar rumahnya mereka nggak apa ya direct ke angin langsung namun yang dikhawatirkan juga takutnya tumbang ke rumahnya tapi sudah diantisipasi sama warga-warga yang ada di sini kalau kayak gini Pak kayak gini kami udah pasrah nih seandainya angin kuatkan tumbang di rumah kami mau lari macam mana lagi ya harapan kami kayu besar ini harapan dari angin ya kalau kayak gini udah pasrah kalau memang dia menghantam rumah mau di apa kan anginnya oh gitu kok pokoknya kan pokoknya juga berarti hanya pokok ini yang menahan dari terpan angin laut ya wah memang harus antisipasi nih dan menyediakan tempat tinggal yang layak kulaunya wah bermukim di sini kalau camping bagus juga ya di sini hehehe ha pokoknya angin-anggin terus ya karangnya makin besar betul karangnya makin besar karena memang pasirnya hilang bukan masalah karang itu dari dulu tuh besar pasirnya hilang pasirnya hilang pasirnya sampai sana tanahnya sampai sana jaman busuk Nampung ikan dan bermain bola ada lapangan bola di sini juga ini apa ini ada kawasan hutan produksi tetap pulau mensemut hanya ini satu-satunya dari orang-orang penduduk tempat nih ini nih habis habis ini habis ini pohon tumbang lagi nih habis ini pohon akan tumbang lagi nih nih dia tumbang lagi nih habis ini tumbang juga ya akan tumbang nih pohon Masya Allah aduh kemarin kan di sini kan ada juga pokok besar ya di sana habis juga ya habis juga ini kan pokoknya kan jauh di daerah kemarin nah jauh ke daerahnya jauh dari daerahnya disitu kan iya tapi tumbang juga tumbang juga akhirnya ini tumbang juga nanti tergikis lagi nanti nih tinggal nunggu tinggal nunggu waktu tinggal nunggu giliran ya tinggal nunggu giliran ya ini berarti akan nunggu giliran juga ya tumbang tumbang juga ini tumbang lagi nanti ini nunggu bagaimana ini nah ini pokoknya ini yang tumbang ini warga tempat Pak siapa namanya warga sekitar sini ato nih ya warga asli sini kampung matsemut pulau matsemut aduh itu punya siapa Bang itu punya apa tadi satu tempat punya itu ini itu setar pokok ini besar lagi itu batangnya sudah habis itu kan mana batangnya itu yang ada oh iya oh iya itu batangnya ya yang semarin itu yang berapa tahun sudah habis ya itu di laut itu lagi yang ada posisi yang pokoknya itu di batu sana berarti di sini itu pohon-pohon besar ya dulunya pohon semua ini ada yang besar semua pohon-pohon yang besar semua kayak gini semua kelapa sana pokok kelapa di sana semua daratan di sini ya iya daratan semua tumbang tapi tumbang tumbang iya dulu kan garis pantainya kan ke sana dimana garis pantainya di laut sana oh ada kan pelampung merah nah itu pelampung merah ciring pantainya bawa ke sana oh oke oke memang harus memang pulau ini pulau akan tenggelam ya ini ini udah pulau tenggelam bang kenapa masih bertahan di sini kenapa kenapa alasannya kenapa masih pengen tinggal di sini di sini kan untuk nelayan dekat untuk mencari mancek kan banyak ikan-ikan yang lain kan ikan itu berenang gak harus ada di sini tapi banyak orang yang ke sini lah pilih ada ya udah nyaman di sini udah nyaman di sini udah nyaman di sini ya teman-teman warga di sini berat hati meskipun sadar kalau pulau nya akan tenggelam karena tempat cari tempat cari makannya di sini ini nemu yang di sini gimana lagi ya ini ya pokoknya impinya jauh lah kemarin ha? pokoknya impinya jauh lah kemarin darahannya itu luas lah ya bentuk ini nah pokoknya sebelah ini lah yang besar di pulau ini kan sampai sini ya iya dari sana ke sini ini kemarin ada dua di sini kawan yang isu tadi kan nah di sana teman-teman udah laut lepas nah itu banyak kapal-kapal besar di situ tuh ini kita main ke rumah warga ya teman-teman ini bang ini ini rumah warga nah ini pasir yang terkikis apa yang ini ya yang apa bukan yang pindah-pindah ya iya yang pindah nanti kan musti utara dia balik sana balik sebelah sini dia bagi dua bagi dua iya oke nah ini ini rumah rumah ini ya rumah warga warga yang ada di sini iya iya air hujan ya iya air hujan yang dijadikan mandi ya iya mandi ini ya seperti ini ya teman-teman nah jadi eh air hujan ditampung lewat bambu lalu ditampung di sini seperti itu jadi ini teman-teman air hujan ditampung sama dengan yang di sini dia nampung air hujan ee dia aliri ke dirijen sini nah kalau udah penuh diganti lagi lewat sini yuk kalau buang air besar langsung ke pantai aja nah kayak seperti ini teman-teman nah ini bentuk air hujannya kayak gini inilah bu nah ini air hujannya kayak gini ya tadi ada masjid juga di sana iya inilah rumah rumah pak usman di sini ya ini rumah kepala sukunya ada di sini cuman beliau ke Tanjung Pinang anaknya aja ini dia rumah warga hari pak iya ini rumah-rumah warga ya kondisi rumah di pulau mensemut apa pak ini ya hanya ada ayam di sini renaknya tidak ada renak lain ada bebek ada sama kucing sama kucing jadi binatang darat yang ada di sini burung ayam bebek dan kucing kalau diukur sisa daratan sisa daratan ya yang muncul dari situ ke situ kurang lebih 100 meteran lah kalau ada lebarnya panjangnya 300 meter lebar 100 panjang 300an lah 200an lah ya kecil ya panjang 200 lebar 100 jadi sisa daratannya itu lebarnya kurang lebih 100an panjangnya kurang lebih 200an iya hanya itu sisa daratan yang ada di sini ini rumah warga ya teman-teman ini rumah warga ya teman-teman bu mari ini rumah warga warga di sini kalau saya lihat pulau nya kan sudah mengecil sudah mulai terkikis sama lautan dan mulai mengecil lah masih mau bertahan di sini atau gimana pak? kalau bapaknya gimana? tak nentu lah tak tahu pasti lah ya tapi kan sudah jelas tempat bekerja di sini kan karena tempat bekerja tapi kan sudah jelas pulau nya sudah mulai sudah mulai menipis mulai mengecil bu kenapa bu kok masih kuat dan pengen bertahan di sini kenapa bu? karena? karena penghasilan karena penghasilan ada di sini iya hasilnya ini artinya tempat penghasilannya ada di sini bu ya dan tidak jauh lah ya kalau naik naik sampan gak jauh tempat mancingnya ikannya tempat yang terdekat untuk mancing tempat yang terdekat untuk mancing dengan bapak siapa? Ahmad bapak Ahmad nanti bapak Ahmad saya masukkan ke YouTube ya videonya yang begini ya tak rusak YouTube nya enggak lah nanti biar tahu bahwa suku mensemut itu adalah eh suku mensemut suku laut itu yang ada di pulau mensemut itu jiwanya bener jiwa pelaut kenapa? dia sudah tahu pulau nya mulai terkikis mulai mengecil tapi dia masih masih mau bertahan di pulau ini dengan alasan bahwa nenek moyangnya dulu sudah ada di sini tempat mata pencahariannya juga dekat jadi tidak terlalu jauh lah menghabiskan solar atau waktunya pak ya tinggal sekian apa pak sekian menit sudah sampai sudah bisa mancing jadi alasan kuatnya warga di sekitar sini itu tinggal di pulau mensemut yang akan tenggelam suatu saat nanti maka alasan kuatnya adalah dia mampu mau bertahan di karena alasan mata pencahariannya yang paling bagus dan terdekat di sini itu aja pak ya padahal pemerintah sudah menghimbau cari pulau lain dan akan dibangun perumahan bener gak pak ya? bener sudah dikasih anu sama orang ini sama pemerintah jadi begitu teman-teman kalau dipikir-pikir memang tak layak untuk dihuni pak tapi bagaimana lah itu salah satunya tempat kita cari makan kan yang penghasil suku laut ini kayak burung camar kalau dikasih makan buah dia tak makan kalau dikarenanya tak sekolah kan tapi kalau di kasih ikan kalau dikaren kalau dikasih ikan dia makan kalau dikasih buah tak makan kalau burung punai mungkin tapi di sini agama penduduk di sini? Islam Islam semua ya Alhamdulillah Islam semua Islam ya Islam semua ya dari ujung-ujung Islam soalnya ada masjid di situ? iya mushollah ada mushollah lah kebetulan di sini itu kita yang pengurus ini ya yang mushollah kalau hari raya? ada juga di sini ada perayaan juga di sini? ada bentar lagi kan pemilihan presiden nih pemilu nyoblos TPU-nya ke sini atau ke mana ini? ke Pulau Buloh kami ke Pulau Buloh ke Pulau Buloh jadi kalau pemilihan umum pemilihan presiden ke sana? iya ke Pulau Buloh dijemput dijemput sama pemerintah atau niat sendiri? sendiri lah niat sendiri nyoblos pakai perahumat semasingan jadi pemerintah harus mendengarkan ini demi kemajuan negara rela nyoblos jauh nyebrang ke Pulau Buloh ke Pulau Buloh sorry ke Pulau Buloh kadang-kadang apa harapan bapak sama warga terhadap pemerintah kalau memang bisa dibantu pemecah gelombang di pulau ini kita harap pemerintah bantulah gitu jangan sampai pulau ini habis gitu tetapi kalau pemerintah itu kan lebih paham lagi dari kita bakalan berapa puluh tahun lagi bakalan pulau ini tenggelam mau diapakan yang jelasnya mereka sudah kasih tahu sudah memberitahu dari awal ya iya pindah dimana mereka siapkan perumahan tapi harapan warga di sini tetap yang utama kalau bisa ada pemecah gelombang iya pemecah gelombang di sini harapan warga ya perencana awal harapan awal utama adalah minta pemecah gelombang agar pasirnya nggak hilang tergerus tapi pemerintah lebih tahu ya pak ya gimana yang terbaik bagi warganya seperti itu kita nggak nyalah pemerintah pemerintah lebih paham hal ini tetapi kalau bisa dibantu-bantu gitu tetapi sama sekali saya tidak nyalah pemerintah tapi pemerintah sudah pernah nganjurkan masalah ini pindah kami siapkan perumahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati